Terima kasih. Artis itu ya? Iya. Oh iya. Komenternya gimana? Lampannya gimana ya? Kesel banget sih. Maksudnya, itu kan kayak pelecehan secara halus ya. Gimana aku memang bukan. Itu jauh banget dari personerasi aku. Aku tuh bukan artis yang suka ubar-ubar keseksian. Kayak gitu, enggak. Dan makanya agak kaget juga ketika aku baca DM itu. Kayaknya lagi pengen baca DM. Aku lumayan deket sama followers aku. Jadi ketika mereka berdaya produk aku dan lain-lain. Aku suka bales sih. Jadi kepencetlah DM-nya sih. Orang ini gitu. Pas aku buka, kok enak banget ya dibacanya. Terus maksudnya memuji tapi menjatuhkan gitu. Dan melecehkan gitu. Makanya aku langsung kesel. Dedeh, posting aja. Biasanya aku jarang kan kayak posting-posting gitu. Dedeh, posting aja. Dan jadinya rame. Lagi? Oh, itu. Enggak sih sebenernya kayak. Bunga Zainah tuh orangnya kayak apa sih gitu. Lebih kayak apa. Mungkin kalau ngeliatnya kan, oh iya. Orangnya kalem, orangnya apa gitu. Tapi ada sisi dimana aku memang ribet juga orangnya. Kemana-mana tuh emang rambut aku tuh harus rapi. Aku tuh tipe yang dari atas bawah tuh harus mecik. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenernya postingan untuk. Biar lama gak posting. Terus jadi kalau di feed kan postingan. Harus yang apa ya. Harus yang menarik lah gitu. Jadi yaudah sekedar isem postingan aja sih. Mbak Bunga, sering gak sih dapet cuitan begitu dari netizen gitu? Hal-hal seperti itulah sering gak? Enggak sering sih sebenernya. Karena emang aku kan di Instagram juga atau di sosial media kan gak pernah tampil yang begitu gitu. Nah, satu orang ini jadinya mengundang banyak orang. Akhirnya berkomentar atau berasumsi berfitnah juga. Aku bener-bener artis esek-esek gitu loh. Sampai akhirnya ada yang pernah DM aku. Yang lebih kurang ajarnya tuh sampai dia kasih foto itu barangnya dia gitu loh. Terus aku kurang gercep kayaknya. Kurang mau capture terus tiba-tiba DMnya langsung hilang. Tapi dengan akun ini, akun ini sering komen juga gak sih di... Enggak ya. Dia ternyata DM aku tuh udah berapa kali. Cuma aku gak bales. Ya karena kan DM yang masuk banyak ya. Mungkin maksudnya tuh pengen memuji atau apa gitu. Cuma caranya salah. Tapi tingkat kekecewanya seperti apa? Kecewa lah ya. Maksudnya sebagai perempuan aku ngerasa kayak... Aku punya anak juga ya mas. Anak aku juga udah ngerti sosial media. Ketika ada yang komentar dan akhirnya berasumsi bahwa aku bener-bener pemain esek-esek. Anak aku bisa baca loh gitu loh. Mereka kan liat, mereka punya temen. Dan kebetulan temen-temennya juga kan follow Instagram aku gitu. Jadi aku kayak jaga banget untuk supaya... Komen-komen kayak gini tuh gak ada di sosial media aku. Dan aku lagian hidupnya juga gak aneh-aneh kok. Sempat melihat gak sih? Untuk melihat bener-bener kembar gak sih? Misalkan dengan... Kenapa artis-eseknya? Aku aja gak tahu. Aku coba tahunya tuh suka dimiripin sama artis korea gitu. Misalnya, Kak mirip banget sama artis korea ini gitu. Dan aku sendiri juga gak apa-apa artis korea tuh siapa gitu. Dan bukannya fanatik fans artis korea tuh enggak. Cuma yang bikin gengesnya tuh kenapa artis koreanya pemain esek-esek sih. Lagian aku gak pernah denger artis korea ada pemain esek-esek tuh enggak ada gitu. Seperti artis lain gitu beri pelajarannya udahlah bawa aja kerana hukum gitu lah. Ada rancangan gitu, Kak? Ada gak sebenarnya terbesit di bener bunga sendiri? Ada, ada, ada. Tim aku sih udah kaya kumpulin semua bukti-bukti. Karena semenjak masuk lambe-lambe itu di Instagram aku lumayan rame tuh komentar atau fitnahan jadinya ya. Fitnah sih sebenarnya. Jadi ada fans aku komen, Kak cantik banget. Terus udah gitu tiba-tiba ada salah satu akun yang bilang, Ini kan pemain B gitu, pemain esek-esek gitu. Buat aku itu fitnah loh. Jadi kaya menggiring opini bahwa oh bunga Zainal itu pemain esek-esek gitu. Tuh, makanya sih tim manajer aku juga udah kumpulin semua bukti-buktinya. Kalau emang udah keterlaluan, baru deh. Berarti emang udah siap mau melaporkan akun ini ya? Udah, udah kumpulin. Tapi kayaknya udah gak terlalu rame lagi kan. Kayaknya mungkin banyak juga yang hati-hati loh. Kalau mungkin menggunakan sosial media, Sosial media jangan terlalu berlebihan kayak gitu-gitu lah. Tapi ada berapa akun sih yang di... Rencana ya, mengganggu kamu itu akan merencana dilaporkan. Kita sih udah capture-in ada lima. Ada lima. Iya lima aneh gitu. Satu lagi dong. Ada pernyataan langsung minta maaf atau apa? Kenapa mbak? Ada pernyataan langsung minta maaf atau apa? Belum sih. Karena aku ternyata tuh juga akun-akun bodong gitu loh. Jadi mungkin dia udah rame atau apa, dia gak mau juga keluar. Tapi kalau udah keterlaluan sih harusnya minta maaf ya. Kapan rencananya mau melaporkan? Kalau udah keterlaluan sih mas. Aku bukan tipe yang dikit-dikit melaporin ya. Thank you. Thank you.